Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tentang mermit tendon baru yang paling OP nanti di server Cina paling OP nya itu kedua paling OP karena yang satu lagi itu tendon warna merah dan nggak mungkin kalian dapat kecuali kalian top up besar-besaran ya puluhan juta atau jutaan lah kalau untuk yang dapatnya merah dan karena itu ini adalah tendon yang untuk kalian free player atau kalian cuma mau top up sedikit ini cocok banget sih menurut aku karena dia high-end punya atendannya oke kita akan bahas cara mendapatkannya kalau kalian lihat itu ada banyak atendannya dan kalian bisa mancing di bagian kalau 9.0 ya yang bisa mancing di sini di sini kita akan kesana bentar untuk melihatnya saja dulu dan aku akan menjelaskan berarti tentang berbagai macam itu ya atendannya ya waris total waduh salah nih hop darah kurang hmm setel ke sini ya ini adalah tempat dimana orang-orang 90 farming ya pas baru buka sih aku termasuk orang yang mancing di sini ya karena menurut aku sih yang sulit banget dapatnya jadi kami berkumpul mancing dan kalau kalian lihat yang mancing di sini tuh gak banyak-banyak nih kan sekarang dengan beberapa orang mancingnya di deket-dekat sini ya di lempar-lempar aja di sini kan mancingan kalau kamu hoki kamu bisa langsung dapat dan aku akan membahas tentang atendannya itu dari sini kalian kan mungkin bingung nih eh bagusnya atendannya senjata apa dan paling bagus apa paling bagus itu kalau di server China itu kilo kilo Xbow jadi untuk kalian yang kira-kira bingung gitu mau pilih apa saran aku sih senjatanya pilih kilo Xbow karena dia paling bagus tapi tergantung dari kalian lagi kalian hobinya pakai apa kalau kalian butuh jarak dekat ya kalian ambil aja yang jarak dekat paling bagus itu kilo Xbow di China sana jadi yang bagus itu si Serapin satu dengan si kakek ini kakek Zeus ini wisteria paling bagus tuh kalau di duain ya tapi kita sangat bingung kenapa harganya lebih murah daripada yang ini yang ini sebenarnya tergantung kalian ya dengan kalian kalian butuhnya apa sekalian lagi butuh yang aku butuh yang short Xbow ya udah ambil aja gitu kan kenapa kami orang-orang banyak pilih kilo Xbow karena kilo Xbow itu jarak dekat jarak jauh sangat bagus jadi ketika kita pvp kita bisa dilindungi oleh atendan kita mau gak mau mereka harus kill dulu atendan kita baru diri kita gitu karena yang pakai kilo Xbow itu rata-rata penggunanya ya tinggal pakai sil aja di arena sentral itu pakai sil nanti jadi atendan yang hajar ketika ketika musuh kita fokus ke atendan kita baru kita hajar dia jadi kilo Xbow itu kalau kalian pakai fuller mana yang sudah ability nya agak penuh tuh itu tuh sudah OP banget jadi atendannya jadi dia tinggal hit 6-7 kali kayak sudah mati jadi saya gak OP jadi saranku sih kalau kalian nanya sih kilo expo tapi tersalah kalian ya tergantung kecocokan karakter kalian lagi sih kalian butuhnya apa terus yang aku bahas cara dapatnya itu sebenarnya aku ada anak klien yang memberitahu aku caranya itu kalian seperti ya cabut cabut gitu bentar aku cabut pasang cabut pasang jadi kalian masukin kolam kalian keluar masukin kolam kalian keluarin itu sih katanya caranya tapi itu belum tau benar atau enggak ini aku ada satu vialet ini aku coba masing-masing aja mana tau berhasil karena sudah prostasi sudah aku sudah ini bakal keempat ini aku bakal tarik yang keempat dan gak tau dapat efori atau enggak kalau kalian lihat sih aku ada juga satu nih kita lihat memang nih kita coba dulu lah intinya dia ini ada kemungkinan untuk mendapatkan efori efori itu adalah step berikutnya itu 60-60 sedangkan kalau kalian gagal kalian dapat yang kurang beruntung kalian gak bisa masuk ke kolam lagi kalian jadi langsung attendant nah kalau jadi langsung attendant itu fix dia cuma 50-50 tergantung dari stepnya sih kalian sudah step keberapa aku coba lihat oke oke salah satu ini ya kita ambil ya nih kalian punya kesempatan 50% untuk ke rosari rosari itu adalah statusnya itu 50-50 seperti kalau follower menu ini kan statusnya atributnya itu masih tinggi 8-3-7 itu jadi 50-50-50 sedangkan kalau 50% lagi ini kalian bisa mencapai sampai 90-90-90 nah 90-90-90 ini berarti kalian 5 step yang pertama itu kalian itu 50-50-50 antara 50-50-50 dengan 60 kalian ke 60 dulu 60 70 80 90 berarti 4 step ya 4 step 4 step berarti kalian butuh 4 hari untuk naikin dia ke 90-90 tapi itu kalau kalian beruntung selama ini sih aku coba sih belum dapat yang 60 kawan-kawan aku pada sumus sudah dapat 60 dan aku masih berusaha di 50 ke 60 ini kalian kasih makan tapi biasa kalau seperti ini kalian kasih makan makanan itu ya dari hasil kayak pancing aja nanti kan intinya dia gak bisa warna biru atau ke atas dia cuma bisa sambil hijau dengan putih kalian kasih makan biar untuk tambah aja hidup dia bisa lebih panjang nah ini aku mau gacha disini kita lihat ini yang pertama kali ya disini tanya kita mau ambil atau enggak ambil take up now oke kita dapat rosari rosari itu paling buruk setahuku ya kan rosari itu setiap scamnya cuma 50 50 50 nah ini gasanya seperti ini kalau kalian dapat rosari sudah fix kampas kalau kalian hoki kalian dapat yang 60 dia jadi ivori terus dia langsung muncul di seperti ini lagi tapi tulisannya 60 60 60 terus 90 90 90 jadi ivori dan kalian bisa masukin ikannya lagi ke sana nah untuk dapat ikan itu ada 2 macam sih sebenarnya kalau kalian mau mancing ya silahkan kalau aku sih prepare aku sudah stock sage ya dari lama karena aku sudah tahu kalau tenden ini sangat bagus kan jadi aku ada simpan sudah terserah kalian kalian mau kalau kalian mau kartu dan cewek cantik kalian ambil aja yang 76 kalau aku karena ini sistem gacha dia belum tentu dapat jadi aku gak mau habis-habisin banyak sih kita pilih pilih masukin ke aquario kita kasih makan untuk berharap untuk tracknya itu sebenarnya kemarin kartawan aku dia sudah dicoba di service lain seperti cabut pasang cabut pasang cabut pasang sebenarnya gak ada ditentukan berapa kali sih dia sama aja sebenarnya trik ini sih kepercayaan masing-masing sih sebenarnya karena kalau dibilangnya ada efek atau enggak sama aja sih sebenarnya semua tergantung dengan hoki kalian sih gak ada trik-trik khusus sebenarnya aku walaupun ada yang bilang trik-trik khusus kayaknya gak ada sih karena aku tanya yang kawan aku yang di server saya juga gitu gitu aja semua tergantung hoki gak ada trik-trik khususnya nah makanannya itu nanti di dua terakhir atau di terakhir dua terakhir seperti dua terakhir itu kalian disuruh beli makanannya disini ini ini macam tergantung dia minta apa ya terus tahu aku yang di terakhir itu dia ada minta sesuatu tuh untuk itu kalian bisa belinya pakai ini ya aku hanya sedikit sih malu juga buat ini kalian bisa pakai stun stun ini pakai stun nah untuk kalian yang sudah di terakhir terakhir saran aku sih kalian kumpul ini ini seperti aku ada 23 dan masih aku bisa tukar lagi aku masih ada yang belum aku jadi kotak seperti ODD ini 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 kalau kalian buka satu kotak ya 7 ya mana ini kotak 1 jadi itu bisa dapat basic or atau mid langsung kalau mid sih hoki banget sih nah itu sistem itu kalian suruh pilih kalian mau menaik fruit 3 sampai 1 3 atau kalian dapat equip down equip tapi plan plan atau kalian mau paling jadi atau basic material dapat paling jadi 20 sampai 50 nah tergantung kalian kalau dulu sih sebelum ada attendant ini kan kami sudah tahu sebenarnya attendant ini ada dan butuh material dari si fruit nih nanti dia minta fruit ini yang pakai piring jadi diserah kalian kalau kalian mau nimbun dulu bebas tapi saranku sih gak usah nimbun karena proses kehokian kalian ke 90 itu kecil banget jadi kalian belum butuh butuh banget kalian kumpul dari sekarang dari hadiah udd aja menurut aku terkumpul piring itu gitu yang yang fruit nih jadi gak perlu beli sih saran aku sih kalau untuk kalian mau nimbun sih gak perlu sih menurut aku nah untuk ini seserah kalian kalian mau ambil apa kalau dulu sih semua orang ambil material ini atau plan atau jadi nah kalau menurut aku sih tergantung kalian kalian butuh apa kalau kalian merasa kayaknya aku gak hoki sih mermen ini masih lama yaudah jangan ambil aja material lain atau kalian mau ambil fokus fruit dulu boleh juga ini kan aku ambil fruit dulu wah aku ambil fruit dulu kita gacauin tuk dapat 3 nanti kalau sudah 10 kan 10 atau 20 itu bisa jadi 1 piring nah pas dapat 1 piring itu aku kalian kumpul aja sampai 10 atau 20 piring itu untuk bisa merekuit si duyung itu 10 atau 20 piring jadi saran aku sih lebih enak ya rajin rajin ODD lah untuk sekarang karena nanti kalian bakal dapat kalau yang disini kan harganya masih terimu murah sih piring cuma 40 20 nanti pasti ada aja yang jual 20 30 murah murah banget sih jadi gak usah ditimbun timbun sih menurut aku pakai untuk pribadi juga boleh sih kalau kawan-kawan aku buat jadi freud terus jual kemarin jual ruby nya sudah dapat semua pas nanti dibutuhin untuk mermit pasti harganya sudah turun enggak naik enggak biasanya turun karena kan barang ini bisa selalu dapat di ODD jadi dia turun nanti kalian baru borong secara kalian sih kalau kalian mau jual di harga 30 40 40 masih oke sih nanti paling bakal turun jadi 10 atau 20 itu harganya nah ini adalah cara untuk mendapatkan mermaid nya jadi saran aku sih ya nabung nabung dulu seperti sebenarnya yang kalian butuh nabung itu ini ke rajin rajin stun stun mulailah rajin totem bersama totem terus dance kalau bisa dance juga kalian fokusin dengan daily daily soalnya banyak banget dapat stun apalagi bounty jadi saran aku fokusin aja ini adalah triknya aku akan bikin video lagi nanti ketika aku sudah dapat oh ya untuk kalian yang dapat buruk bisa kalian jual kalian jual aja disini aku pakai kasih biasa deh selalu beli apalagi dua ini karena dia pakai kilo expo jadi enggak tahu kenapa banyak orang beli apa mereka mau buka word info bisa saja nah ini adalah sekian informasi aku tentang ini jika kalian suka jangan lupa like comment subscribe subscribe dan bye bye